Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang lagi di channel Mamang Kim Min Choi Oke teman-teman bagaimana kabar kalian Semoga kalian sehat selalu guys Amin Oke teman-teman, jadi di video kali ini Gue akan bermain game Unreal of Land Dan seperti biasa di judulnya Gue akan bermain game FR Legend lagi Dan game FR Legend ini ada motor baru Yaitu mobil R34 dan juga mobil Porsche Ini meskipun MOD lama Tapi MOD ini udah di convert sama FR Legend Z ke versi terbaru Jadi keren banget cuy Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke dalam videonya Alangkah baiknya kalian untuk mendukung channel ini Dulu dengan cara kalian klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa kalian klik juga tombol lonceng di sebelahnya Setelah selalu mendapatkan update dan video terbaru Dari channel Mamang Kim Min guys Dan jangan lupa teman-teman, kalian share juga ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian tahu tentang channel Mamang Kim Min Nah seperti biasa teman-teman sebelum kita melanjutkan ke dalam videonya Alangkah baiknya kalian simak videonya sampai habis Agar kalian paham cuy Yang pertama-tama untuk ukuran dari game FR Legend ini Cuman berkisaran 100 sampai 120 MB aja cuy Dan game ini full offline teman-teman ya Jadi bisa dimainkan kapanpun dan dimanapun Nah apabila kalian pengen mabar dengan teman kalian Menggunakan FR Legend ini bisa banget Asalkan kalian udah punya akun FR Legend kalian masing-masing coy Dan satu lagi teman-teman ya Apabila kalian tidak menggunakan percet terbaru Ya otomatis kalian gak bisa mabar ya Jadi seperti itu guys Nah buat kalian yang tanya Bang gimana sih cara nambahkan koinnya di game FR Legend ini Pertama-tama kalian pergi aja ke garasi seperti ini teman-teman ya Lalu kalian pergi aja ke bagian shopnya Di bagian kiri paling atas ini teman-teman Nah disini kan ada tulisan emas dan juga uang Kalian klik aja teman-teman uangnya Atau emasnya bebas teman-teman ya Kalian klik aja misalkan gue mau yang 830 ini teman-teman Tinggal kalian klik aja dan pembelinya berhasil cuy Dan ini gratis teman-teman ya Tidak dipengut biaya sama sekali coy Jadi seperti itu cara nambahkan koinnya teman-teman ya Jadi gue harap kalian tidak tanya-tanya lagi coy Makanya gue sering kalian tonton videonya sampai habis Agar kalian paham guys Oke teman-teman semoga kalian paham cuy Oke jadi di mode kali ini tuh ada 3 pilihan mobil Yang pertama ada mobil R34 dan juga ada mobil Porsche Serta ada mobil Corvette juga teman-teman ya Dan ada mobil Audi juga ya Masih tersedia disini teman-teman Cuman untuk mobil Supra dan juga mobil yang lain Itu gak ada teman-teman Untuk di dalam video ini Nah apabila kalian pengen cobain Nanti gue sertakan aja ya Mungkin di kolom komentar Bagi kalian yang pengen cobain MOD Supra nya atau mobil 370Z Atau mobil yang lain juga teman-teman ya Nanti gue sertakan dan gue cantumkan aja Teman-teman apabila kalian ingin coy Dan yang gue share ini Ya seperti ini di dalam video teman-teman Ada mobil R34 dan juga mobil Porsche aja Teman-teman jadi seperti itu coy Dan ya teman-teman buat kalian pengen cobain Ya seperti biasa Password nya itu ada di tengah layar teman-teman ya Di dalam video Jadi gue harap kalian tidak skip videonya sampai habis guys Kemarin banyak banget yang tanya bang Kenapa mobil gue gak seperti punya lu Jadi seperti ini guys Kalian wajib dulu membeli mobilnya Lalu kalian modifikasi sendiri teman-teman Nah untuk modifikasi itu bebas teman-teman ya Tergantung selera masing-masing coy Jadi gak harus sama ya kan Jadi kalau kalian pengen mirip sama punya gue ya Kalian bisa cari aja sendiri Di Youtube juga banyak yang Shirley Perry Levery yang bagus-bagus coy Sehingga kalian aja yang pintar-pintar nyarinya guys Jadi seperti itu coy Dan gue saranin sebelum kalian masang livery Ya kalian harus tambahkan dulu slot livery kalian Kalau kalian tidak tambahkan slot livery Ya otomatis kalian gak bakal bisa Nambahkan livery atau tempel livery Ke akun kalian coy Jadi seperti itu guys Nah seperti ini untuk mobil Porsche nya teman-teman Tinggal kalian modifikasi aja Sesuai dengan selera kalian masing-masing coy Oke jadi mobil Porsche kita udah jadi teman-teman Seperti tampilannya Dan juga ada R34 disini teman-temannya Nah buat kalian yang tanya-tanya Bang kapan ada R34 Deaver Legend lagi Nah ini udah ada teman-teman ya Tinggal kalian cobain aja coy Ini keren banget guys Sumpah dabbest-dabbest emang ya Oke kita langsung saja coba main teman-teman Dan untuk mod map nya itu Ada di map ini teman-teman ya Nurburgring GP teman-teman Ini keren banget coy Nanti untuk credit mode nya gue cantumkan lagi di deskripsi ya kan Buset Ini panjang banget teman-teman ya Luas banget coy Kalau misalkan kalian pengen balapan dengan teman kalian juga bisa banget disini guys Asalkan teman kalian menggunakan MOD yang sama Seperti yang kalian gunakan coy Dan buat kalian tanya bang Apakah MOD ini kelihatan sama player lain Ya seperti gue bilang tadi Kalau misalkan player lain menggunakan aplikasi ORI Ya otomatis penglihatan mereka seperti original juga Tetapi kalau misalkan mereka menggunakan MOD yang sama Seperti yang kalian gunakan Ya tampilannya bakalan seperti yang kalian lihat di layar kalian coy Jadi seperti itu teman-teman ya Anggapannya ini seperti config ini Config lagi gak tuh Buset Oke teman-teman by the way Bila kalian pengen cobain MOD nya Kalian tinggal cari aja di kolom komentar Nanti bakalan gue pin teman-teman Kalian scroll aja di bagian bawah ya kan Sudah pasti di bagian bawah teman-teman Tinggal kalian klik aja coy Dan untuk passwordnya ada di tengah layar ya kan di dalam video Jadi gue seringin kalian tonton sampai habis Agar tidak ketinggalan passwordnya coy Dan ini video cuma 5-6 menit doang Jadi bentar banget guys ya Buset Oke guys jadi mungkin seperti ini aja Review dan penjelasan dari gue Mohon maaf banget Apabila gue ada kesalahan Dan kata-kata gue yang menyinggung perasaan kalian Mohon maaf banget teman-teman Dan mohon maaf banget juga Gue lama banget gagah bikin video coy Karena gue sibuk juga teman-teman ya Jadi mohon maaf banget guys ya Buset Oke teman-teman jadi sampai di videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye see you next time cuy Dadah Bye bye see you next time cuy Bye bye see you next time cuy